dalam hal ini kita lilingi dalam situasi saat ini kita lihat dari kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap di rumah berdampak juga pada anak usia dini yang tidak bisa ke sekolah dan harus tetap di rumah dengan sekolah di rumah agar tidak terinfeksinya virus yang bisa menyerang sistem penapasan kepada anak walaupun virus ini banyak menyerang kepada usia lanjut atau lansia tapi virus ini juga bisa menyerang anak usia dini ataupun anak-anak. Virus ini bukan hanya menimbulkan kepanikan juga harus menciptakan kesedaran terhadap penerapan pola hidup sehat terutama bagi anak usia dini yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua yang ada di rumah. Kesedaran orang tua dalam membiasakan hidup penerapan pola hidup sehat bagi anak dalam mencegah terinfeksinya dari virus corona ini sangat telah penting. Solusinya langsung. dan pemasalahan faktor dalam faktor penghambat dari penghambat dari pembiasaan hidup sehat bagi anak dini yang disini adalah kurangnya kesadaran orang tua dan pengetahuan orang tua tentang hidup hidup sehat masih 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 minim yang ada di yang masih kita lihat disini dan tidak ada pemberitahuan pola hidup sehat kepada anak yang dilakukan oleh orang tua untuk menjaga kesehatan diri. dalam dan yang ketiga itu solusi. Di sini kami memberikan pemahaman kepada orang tua akan pentingnya membiasakan hidup sehat kepada anak usia dini di masa pandemi ini dengan mengimplementasikan media poster dan media digital. Di mana kami menggunakan media poster di sini adalah media poster agar anak bisa cepat paham dalam Ya targetnya langsung. target ya langsung target sudah paham kita sudah itu yang singkat-singkat aja ya targetnya supaya orang tua paham pentingnya pembiasaan hidup sehat bagi anak usia dini dan mampu memberikan kesadaran kepada orang tua pentingnya pola hidup sehat bagi anak saat masa pandemi dan sudah masa sesudah masa pandemi Oke, metode metode pelaksanaannya itu observasi wawancara dan poster dan media digital Oke, sudah ya? Ya, mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi lebih singkat nanti masalah yang lain ya masalahnya apa ya itu tadi dari Sri Oyuni silahkan langsung saja untuk kedua reviewer mana yang mana yang duluan silahkan Bapak Dokter Abul Kudus atau Bapak Sait bisa mana-mana lah Oke, silahkan Pak Mungkin teknis dulu Pak Ketua LPN dan Pak Ini kan ada sembilan ya proposalnya ya Sembilan, langsung sekusi satu-satu dari kemarin Ya, sudah dikirimi dari kemarin Oke Satu atau sekalian saja gitu Nanti karena beberapa matukan saya kira supaya tidak mengulang Oke Kita serahkan ke terserah Bapak kalau memang satu-satu kita satukan semua Pak Sait mungkin ada ininya kalau yang lebih pada karena sudah bagus proposalnya tinggal mungkin nanti masukannya sekalian saja karena kan aktif semua teman-teman ini ya Oke, kalau kemarin kita satu presentasi langsung dibahas oleh reviewer nanti setelah itu bahas soal lagi yang satuan bahas lagi Bisa juga Silahkan mungkin Pak Said duluan nanti saya ngikutin Oke, siap Pak Said duluan Silahkan Pak Said Saya belajar dulu Waalaikumsalam Belajar dulu Ya Allah Saya hormati dan mengatakan dosen Sertama saya hormati Langsung saja saya ingin komentar di apa yang disampaikan tadi Sri Wahyuni ya Pertama perlu diperjelas Sri Wahyuni itu orang tua yang mana di desa mana saya baca di proposal tidak ada lokasi Sri Wahyuni catat ya apa masukan itu di catat Orang tua yang mana yang ingin dibimbing ini harus jelas karena kalau nyebut orang tua orang tua bisa desa kembang krak Bisa sekenyata kejamatan Aikmal dan seterusnya Orang tua di mana itu perlu dikerucutkan kemudian di desa mana itu tidak ada saya baca ini nih sambil saya buka lagi ini saya cek nah kemudian jika itu diambil misalkan sampelnya di desa kembang krak itu terlalu luas juga orang tua yang mana akan dibina untuk menumbuhkan kesadaran putra putrinya itu atau anak usia dini maka terdekat mungkin bisa di sekitar gubuk bahasa loboknya ya cari berapa orang tua yang mungkin bisa dikasih pencerahan dibina bahwa begini-begini mengontrol anak selama di rumah ya 10-15 orang tua misalkan itu kan efektif daripada misalkan satu gubuk kekadusan itu gak efektif 10-15 cukup tapi itu intens itu masukkan saya terus ke terakhir Sri Wahyuni siap gak ini dengan ini apa tadi nyebut poster segala macam itu nanti sumbernya dari mana mau bawa poster itu ke orang tua itu dari mana diprint nyari sumber apa terus kemudian dijelaskan atau bagaimana teknisnya itu penting dipikirkan juga iya di jauh tuh Sri Wahyuni dibuat atau di apa tuh poster nanti insya Allah nanti kita buat tapi posternya yang bisa buat ya Sri Wahyuni atau banyak poster yang didesain pemerintah itu tinggal download lalu print ulang ya nanti bisa kita lihat kita lihat dari kita ambil dari poster pemerintah lalu kita print jangan lupa logo STI ya saya bikin itu yang perlu diperjelas tadi itu ada beberapa opin yang saya sampaikan pertama lokasinya ini dimana kemudian orang tua yang mana karena kalau itu gak jelas ini penelitiannya masih hayalan atau pengambiliannya hayalan sekian nanti susah diterapkan juga nanti dia yang bingung sendiri soalnya itu DPL ya masukan dari reviewer itu bisa di komunikasikan lagi dengan mahasiswa karena memang kalau gak jelas nanti kan yang rugi sendiri atau yang bingung sendiri mahasiswa itu gitu takutnya tidak jalan nanti mungkin ada juga dari Pak Abdul Kudus Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua Setai dan ada Pak Wakil Ketua ini Bunguru Pak Habib kemudian Ketua apa istilahnya kalau di Setai LP2M kemudian Bapak Ibu Bapak Bapak saya membaca belum ada Ibu yang reviewer ya Pak Bapak semua itu kalau di LKN ada ya Ibu ibu ya kalau DPL ada saya ini ada Bu Anissa ya eh bukan ada DPL banyak ini perkenalan semua ini kemudian adik-adik mahasiswa kita mau datang selamat Anda sudah sampai pada tahap semester berapa sekarang ini? 6 ketujuh mau berakhir ya selamat ya sama yang kedua kami mengapresiasi Pak pimpinan di Darul Kamal kemudian Pak Ketua LP2M yang saya kira ini tradisi yang bagus ya ada tahapan review proposal kami pengalaman di TKIN di negeri atau swasta berapa tempat di luar tidak ada tahapan review ya cukup oleh dosen pemilih biasa atau oleh LP2M kemudian selesai tapi ini bagus saya kira ya untuk kita peningkatan yang luar biasa ini kita mengapresiasi terima kasih Pak Doktor terima kasih ini nanti akan bagus di samping juga untuk kami di pengalaman termasuk kita di Win Mataram untuk ya sharing dan berbagi nanti terima kasih mengundang kami dari nah yang ketiga sebenarnya catatannya masih umum kami sudah menerima dari kemarin ya 9 dari 8 9 tidak mudah dipelajari karena ini kan ide-idenya sudah dibimbing oleh dosen kemudian sudah lama disusun maka kami perlu cukup waktu walaupun suntik kirim ya kita pelajari lagi mudah-mudahan nanti bisa kita kirim lebih detail dalam proses ini kakaknya juga tidak apa-apa saya kira-kira kita tetap nah yang terkait dengan ini kan temanya KKP tematik istilahnya ini Pak mungkin agak panjang KKPR ini dari rumah tematik dari rumah dan tematik temanya ya kebencanaan saya kira pandemi COVID-19 bagus saya kira itu mempertegas kontribusi prodi-prodi yang di Harul Kamal bahwa kita juga dalam Fridharma pendidikan pengabian kita juga berkontribusi untuk masyarakat amal bukan menang masyarakat juga memberikan problem-problem ke masyarakat nah yang sifatnya umur catatan ini karena saya masih detail mudah-mudahan nanti ada waktu kita email ke mungkin mohon alamat emailnya nanti masing-masing ini Pak Ketua siap mandiri tidak kelompok ya Pak individual ya mandiri kalaupun nanti berkelompok itu sejenisnya mitra jadi saling bantu ya maksud kami nanti berarti alamat email yang kita tetap berikan masukan tidak hanya pada saat review zoom meeting ini juga pada tahapan-tahapan ketika ini juga silahkan bisa konsul juga nanti via email atau mau zoom ketika proses siap Pak Doktor jadi mohon jadi mitra juga nanti ini kalau bisa karena kita akan lahir dari situ juga nah yang pertama catatan nanti yang ini agak panjang sifatnya pertama mungkin karena yang lain juga hadir ya sekaligus nanti yang pertama saya kira ini sembilan ini prodinya MPI Pak ya manajemen pendidikan Islam ada MPI ada juga yang anu ini PGMI ada IAT ini campur ya Pak nah itu maksud saya tiga prodi ya Pak ini penting nanti model walaupun tidak terbatas tapi paling tidak kalau kita lihat siklus tridharma itu pendidikan kan kita memperoleh teori-teori tentang keilmuan kita dengan MPI tentang penelitian apa tadi yang lainnya penelitian 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 batuk-batuk nah jadi kalau bisa nanti penekanan model atau tema-tema ini walaupun sudah satu tema tentang bagaimana kontribusi kita masa pandemi ini tapi paling tidak berangkat dari akar keilmuan kita kalau manajemen pendidikan Islam bagus dia akan banyak bicara tentang manajemen karena teori-teori yang dia proles selama enam semester itu kan manajemen pendidikan Islam mungkin jika dia fokus pada satu komunitas misalnya di dusun atau desa dia akan membantu bagaimana manajemen lembaga pendidikan di lokasi itu misalnya tentang tadi ada apa TPA TPK ya manajemen majlis taklim manajemen masjidnya atau remaja terang taruna jadi fokus pada teori-teori manajemennya itu yang pertama begitu pun yang terkait dengan PGMI bagaimana konsep pendidikan yang terkait dengan kalau PGMI kan bergeraknya di SD dan MI tapi tidak terbatas tapi paling tidak tidak lepas dari akar keilmuan itu nah itu yang pertama yang kedua saya kira sudah bagus struktur atau sistematika dari proposal yang mulai dari bagaimana saya lihat disini analisis permasalahan yang ada di masyarakat kemudian perumusan masalah metode sampai pada pelaksanaan nah mungkin perlu diperkuat juga ada monitoring dan evaluasi dari kegiatan itu sehingga ya gelas siklus satu tahapan dari sebuah program pengabdian kemudian juga sudah menyebutkan time schedule di beberapa proposal tapi paling tidak ya ini berapa hari Pak KKP nya Pak 30 hari 30 nah perlu lebih detail saya kira time schedule nya jadwal pelaksanaan lagi 30 hari ya misalnya proposal kalau sudah proposal berarti sudah clear sekarang programnya apa kemudian ketika ke lokasi tinggal di adaptasi disinkronkan dan tidak terlalu banyak perencanaan lagi ketika sudah 80 disesuaikan nah kemudian itu yang ketiga tentang time schedule kemudian yang penting juga adalah bagaimana kerjasama ya kemitraan partnership dengan stakeholder terkait tentang penanganan covid ini sesuai tema masing-masing dari mahasiswa misalnya dari dari tingkat provinsi kan ada satgasnya ya untuk penanganan covid ini ada kaupaten nanti ada dinas sosial ada dinas kesehatan kemudian ada BNPT atau apa istilahnya itu yang badan penanganan bencana ya bencana BNPB nah bukan teroris ya BNPB ya kemudian satgas-satgas dari tingkat bahkan kecamatan desa dusun RWRT itu kan ada ya kalau saya nggak salah kalau bisa mahasiswa kita sekaligus sosialisasi juga tentu berkurang ya bahkan harus kerjasama bisa sendiri-sendiri dengan satgas yang sudah ada di tingkat desa misalnya di tingkat dusun RWRT nya silahkan nanti mungkin bagaimana bentuknya karena ada juga dosen pembimbing ya nanti yang mungkin membantu kita untuk komunikasi dengan pihak desa dusun dan seterusnya di mana adik-adik ini bahkan program-program dari stakeholder terkait itu bisa juga menjadi salah satu fasilitas yang membantu untuk pelaksanaan program dari adik-adik mahasiswa misalnya ada penyiapan masker ya kemudian hand sanitizer dan seterusnya bagus itu saya kira target dari siswa kita jadi bagaimana berkolaborasi bermitra bekerjasama dengan tim penanganan COVID-19 yang sudah ada di lokasi pengabdian itu yang penting saya kira sehingga tidak program dari KKN DR Setai Darul Kamal ini juga ya bergabung dengan tim yang sudah ada di desa jadi kita datang tidak langsung bagaimana nanti pendekatan komunikasi dari pihak perguruan tinggi dari pihak yang mungkin diwakili oleh dosen pembimbing lapangannya kemudian mahasiswa untuk ya awal-awal ini komunikasi lebih ini dengan pihak desa maupun sekolah atau ini lokasi yang terakhir mungkin pemampaatan teknologi kita tahu sekarang kita harus semua kegiatan harus sifatnya menjaga jarak social distancing maka penting menjaga itu jangan sampai kita KKP atau KKN DR Setai Darul Kamal menjadi kluster baru penyebaran COVID jadi program-program bagus tapi kesehatan jangan menjadi jangan juga Pak Ketua terlalu memaksa nanti adik-adik kita harus turun hingga lupa kesehatan jadi bagus tema-tema yang menjadi proposal ini juga dilaksikan diri kita gitu dari awal bagaimana pengabdian saya kira yang pertama misalnya dari Tentang pendidikan sehat saya kira pakai poster lebih ke piaut tapi bagus juga manajemen MPI bisa masuk di situ juga tentang bagaimana manajemen kalau di tadi bagus Pak Syed menyinggung lokasinya dimana harus lebih clear ya yang akan dilaksanakan pengabdian ini kemudian tadi ada pembiasan hidup sehat yang nanti pemempatan teknologinya poster dan media digital nah ini seharusnya sudah sudah ada rancangan di proposalnya nanti lampiran dan model posternya kemudian media digital yang dimaksud apa gitu untuk sebagai media pelaksanaan pembiasaan hidup sehat mana ini apa maksudnya media sosial dipokuskan pada jenis satu media atau apa model itu mana ngomong pakai apa Facebook WA atau apa atau karena nanti kalau di mana ini di dosun kan harus perhatikan juga media digital yang rame di sana Facebook karena sekarang di dosa juga Facebook atau di WA atau apa lainnya yang atau mungkin media digital sifatnya video apa Facebook media Facebook ya nanti disesuaikan kalau hidup sehat bagi anak usia dini nanti harus di cek kalau media Facebook mungkin belum belum orang tuanya ya silahkan mungkin dibantu atau kalau anak-anak kan pemutaran video sebenarnya film film yang disitu mungkin bisa maksud media digital itu adalah pemutaran video tentang hidup sehat misalnya yang nanti tentu konten atau substansinya tadi di tanya oleh Pak Said apakah yang sudah ada direplikasi kemudian tentu jangan lupa sebut sumbernya walaupun dari YouTube kemudian sebut Darul Kamal bagus dibuat sendiri dari tim nanti ya oke Pak oke Sereo ini siap Pak banyak sekali tuh WNP nya oke Sereo ini silahkan dicatat ya nanti di komunikasi lagi dengan DPR nya saya rasa itu dari 1 2 3 4 6 6 masukan dari Bapak Doktor itu kayaknya bisa terkapar ke semua mahasiswa jadi semoga yang lain juga mencatat nanti saya bacakan kita langsung saja masuk kedua Pak Doktor ya jadi Pak Taki Pak Taki ya ntar dulu saya ingin respon sedikit dulu sebelum dilanjutkan ya biaran izin dulu ya bisa ya bisa oke yang pertama ini kebetulan reviewer kita ini Pak Doktor Abdul Kudus ini kan salah satu apa ya bagian dari UIN jadi nanti kalau sekiranya ada mahasiswa mau berkolaborasi dengan mahasiswa UIN di KKN kalau UIN itu KKP nanti mungkin bisa mungkin Pak WD ya semoga nanti kan pelunggu juga nanti kita dengan Kapus ya Kepala Pusat Pengabdian di LP2M UIN Mataram kebetulan sudah memulai juga kan berakhir di pertengahan bagus berkolaborasi saya kira dan banyak perguruan tinggi bagus saya kira oke yang kedua tadi kayaknya komentar itu bisa masuk ke bisa ditujukan untuk semua proposal ini nanti kalau misalnya Pak Abdul Kudus misalnya ada kegiatan yang lain dan sebagainya kalau tidak sampai bisa sampai selesai saya kira tidak masalah kita ikuti tidak apa-apa kita ikuti alhamdulillah 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 lanjut lanjut saja oke insya Allah kita persingkat jadi presentasi lima menit tiga menit diskusi cuma lima menit atau bisa selesai siap itu untuk mahasiswa kedua yaitu silahkan Nur Syah Jamil ya Pak Husairi pendampingnya silahkan kebukakan apa namanya permasalahannya kemudian solusi target metodenya apa jangan bahas secara global lah langsung saja silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjeliskan tentang mendisiplinkan anak di rumah pada saat pandemi covid-19 di dusun gelumpang desa suralaga pelan-pelan ya disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan mengajarkan kedisiplinan kepada anak di rumah pada masa covid-19 dengan menerapkan pola positif dimulai dari sebelum adanya pandemi dan terjadinya 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 masa pandemi langsung masalahnya abis Amil ya lihat cepat ya itu penyataan silahkan permasalahan permasalahan metra yaitu dengan dengan masa pandemi covid-19 ini masyarakat menjadi susah dan menjadi takut dengan penyebaran wabah ini dan masyarakat sangat khawatir apabila dia tertular dan di masa wabah ini ekonomi mereka menjadi kurang dan pekerjaan mereka menjadi tertunda dalam masa wabah covid-19 ini dan pembelajaran menjadi tidak efektif solusinya adalah dalam permasalahan ini seharusnya dimana orang tua harus selalu memberikan arahan dan mengajarkan yang baik kepada anaknya agar anaknya rajin belajar dan selalu disiplin di rumah pada saat pandemi covid-19 dan memberikan contoh yang baik dan memberikan perhatian positif targetnya yaitu manfaat mendisipinkan anak di rumah pada saat pandemi covid-19 adalah dimana seorang anak akan tidak males belajar dan menumbuhkan kepedulian anak terhadap orang lain dan menumbuhkan sikap percaya diri menumbuhkan kemendirian anak dan menumbuhkan keakraban dengan keluarga dan orang lain metode pelaksanaan yaitu tahapan dalam mendapatkan informasi tentang permasalahan menisipinkan anak pada saat pandemi covid-19 yaitu saya menggunakan tiga metode yaitu wawancara observasi dan dokumentasi dan program yang saya gunakan yaitu mewawancarai masyarakat dosen gelumpang dan bersosialisasi tentang mendisipinkan anak di rumah pada masa covid-19 Oke, Indonesia Jamil apa produk yang akan dibuat ini atau program apa yang akan dibuat? mengajarkan cuci tangan kepada masyarakat itu apa itu? karena kita belum nangkap produknya jadi mengajarkan ya masalahnya sudah ada targetnya ada solusinya masih belum memberi contoh yang baik masih umum jadi ini mau mengajarkan cuci tangan saja ya? ya Pak oke sudah kalau gitu ya silahkan Pak Penguji Pak Said mungkin ya sudah baca proposal-nya Pak Said halo halo silahkan kan proposal sudah dibaca mungkin sebentar ini suaranya apa jelas nggak suaranya guru? jelas jelas Pak jelas Pak nanti kita berikan SMP masuk jadi terganggu baik untuk proposal yang kedua ini ya saya pikir formatnya sudah bagus yang dibimbing oleh Pak Um Syairi tapi ada beberapa hal saya pikir yang perlu di diperbaiki ya pertama tadi ini sudah jelas lokasi dusun sudah jelas kemudian yang perlu dibenahi mungkin menurut saya adalah targetnya ini targetnya katakanlah penduduk di desa itu orang tua itu tidak tidak semua berpendidikan yang memadai ya lalu halo iya kan lanjut memadai nah tugas mahasiswa disitu bagaimana kita menjadi jembatan untuk memberikan pemahaman kemudian mereka paham tentang covid ini lalu mereka mentransfer pemahaman yang kita beri kepada anaknya nah mungkin nggak teman-teman bisa menjadi jembatan itu PR paling utama saya pikir untuk kesuksesan program ini atau pengabdian ini nah terus selanjutnya adalah bentar dulu dalam tahap wawancara misalkan apa yang ingin digali disini kalau soal covid saya pikir semua sudah tahu hari ini kita sudah 3 bulan menikmati masing-masing kunci tarato lockdown istilahnya nah teman-teman ingin menggali apa dari dari orang tua itu apa masalahnya kemudian itu perlu diidentifikasi dengan jelas agar pengabdian ini pengabdian ini dipastikan berjalan tidak hanya menjadi program di atas kertas tapi meskipun kecil dia program ini punya manfaat begitu kalau kan temanya luas sekali keinginan kita lubur cita-cita kita tinggi tapi secara praksis di lapangan ya tidak tidak ada saya lebih setuju proposal-proposal ini dikerucutkan di persembit tapi itu jelas sasaran target dan manfaatnya mungkin ini berlaku untuk semua ya oke barangkali itu saja dulu dari saya sekian oke terima kasih pak dari pak dokter ya saya tujuh tadi dari pak mungkin kalau tadi seriwayi ini kan agak jelas ya medianya itu ada media kemudian substansinya adalah kegiatan hidup sehat kemudian targetnya tadi adalah anak-anak yaud ya yang ada disitu nah untuk Nurasyah Jamil saya kira sistemanya mirip disini tapi fokusnya pada bagaimana membantu orang tua kan mendisiplinkan dan bagaimana menanamkan karakter hidup sehat ya disitu setuju tadi mungkin perlu diperjelas model atau metodenya yang disebut membantu orang tua itu dalam konteks berarti ini kan orang tuanya yang ingin diberikan semacam kognitif ya pengetahuan bagaimana anak itu bisa disiplin nah kalau nanti ada di dusun gelumpang misalnya tentu kan ini harus ketemu dengan orang tuanya ya apakah teknisnya memberikan pengetahuan penyadaran itu melalui pengabdian ini misalnya dengan ada pelatihan misalnya ya pelatihan terhadap orang tua tentang bagaimana hidup sehat mereka dikumpulkan berapa orang tua yang ada di dusun itu kemudian diberikan bagaimana protab COVID ya kesehatan COVID itu tentang misalnya tadi ada mencuci tangan nah anak-anak kan sekarang tidak begitu ini ya tentang wear termasuk menggunakan masker padahal sekarang sekolah di Lombok Timur katanya menjadi percontohan untuk zona hijau ya kita lihat kemarin siswa baru ke sekolah itu ya biasa saja mereka bercanda tanpa masker gitu ya dan tadi juga mencuci tangan artinya memang penting tema ini tentu harus dipertajam seperti Pak Saitan model metode atau medianya apa tingkat pesan tentang bagaimana menanapkan karakter ini temanya sudah bagus substansinya bagus targetnya sudah ada tinggal pertegas metode atau model atau media yang digunakan itu saja supaya nanti lebih saya kira sudah banyak tadi disebut di konteks apa Satgas yang sudah ada di tingkat desa dan dusun ya TRW tentang bagaimana tema-tema ini tinggal tadi model medianya seperti aku saya kira itu Pak Ketua siap Pak terima kasih Pak jadi silahkan itu dicatat pengusia jamin nanti sambil dikomunikasikan lagi dengan Mikael biar lebih jelas dan terarah ya langsung saja kita ke bahasua selanjutnya yaitu Rusna Yuni ya Rusna Yuni dengan dosen pembimbingnya Muhammad Sabri oke silahkan Rusna Yuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 berada di kembang kerang kembang kerang daya dan saya mengambil sampel cuma sedikit ada beberapa anak dan juga orang tua serta guru untuk mengambil apa nanya untuk mengambil suatu data tentang tentang stres stres pada anak sehingga apa nanya untuk meningkatkan daya imunitas anak di masa pandemi COVID ini judul ini berata berata belakang dari COVID-19 yang terjadi saat-saat ini yang membawa dampak yang luar biasa di segala hal termasuk yang dialami oleh anak atau pelajar yang diharuskan untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring atau berbasis online ini sehingga anak yang mengikuti pembelajaran secara online ini apa nanya secara psikologis itu anak itu merasa stres karena dia tidak terbiasa dengan proses pembelajaran yang sebelumnya ia lakukan proses pembelajaran yang sebelumnya itu dia merasa lebih luas bisa bermain belajar dengan teratur sedangkan pada pandemi pada masa pandemi COVID-19 ini ia merasa tertekan di latar belakangnya juga karena apa namanya anak ada beberapa anak yang yang ada beberapa anak yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas fasilitas-fasilitas untuk melakukan pembelajaran pembelajaran dari ini sehingga sehingga ini dapat memicu stress pada anak gitu tujuan dari tujuan untuk melihat kondisi psikologis anak yang diakibatkan oleh tuntutan mengikuti pembelajaran daring atau belajar dari rumah itu yang kedua bagaimana saya saya sebagai peserta KKN ini bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat tempat untuk selalu menjaga imunitas di masa pandemi khususnya stress yang berdampak pada anak sekolah sehingga menjadikan imunitas anak menjadi lemah karena kenapa saya mengambil sampel pada anak disini anak berbeda dengan orang dewasa orang dewasa itu dia bisa memahami stress yang ada pada dirinya tetapi kalau anak itu kadang dia tidak tidak memahami apa kondisi psik yang terjadi pada dirinya gitu sehingga bagaimana saya bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat yang selanjutnya berfokus pada permasalahan mitra salah satunya itu murid itu tidak bisa terlibat dalam perencanaan belajar terus murid diminta mengerjakan soal-soal LKS dengan jumlah soal yang banyak yang selanjutnya tidak bisa bertatap muka dengan guru-guru serta teman-teman dia hanya bertatap muka dengan melalui apa nanya melalui sosial media yang jarang ia lakukan terus hanya sekedar mengerjakan soal tanpa ada interaksi dengan guru dan murid terus yang paling memicu stress itu ialah kekurangan fasilitas untuk mengikuti pembelajaran daring selanjutnya mboyor solusinya apa yang ditawarkan solusi yang solusi yang ditawarkan di sini ialah dengan cara kita melakukan, merubah cara kita melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini, kita perlu memiliki beberapa keterampilan yang sangat relevan, seperti keterampilan mengatur atau mengelola waktu, yaitu manajemen waktu. Berusaha menerapkan positive thinking pada anak dalam setiap menghadapi situasi yang menekan atau mempersiapkan secara khusus mental spiritual mereka dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan stress itu. Yang selanjutnya dengan menyiapkan diri menghadapi stressor melalui kegiatan olahraga, misalnya terus repressing atau rekreasi, istirahat, dan meditasi. Dan terakhir mendekat pendekatan diri kepada Allah melalui kegiatan amal ibadah. Motode, motode hilangkan. Motodenya apa? Program kerja. Program kerja di sini, saya akan melakukan pendekatan individual terlebih dahulu menjelaskan teknik-teknik manajemen waktu, bagaimana anak itu tidak kehilangan waktu bermain, walaupun dalam keadaan sedang belajar gitu, melakukan latihan fisik, melatih relaksasi dan memperluas jaringan hubungan sosial. Karena banyak orang tua atau kakak maupun keluarga yang lain yang... Poin aja ya, terus nanti, poin-poinnya. Yang selanjutnya, mengatasi masalah individu. Di sini, program kerja untuk fokus terhadap masalah di anak itu sendiri. Memfokuskan pada masalah atau situasi yang kresipi yang telah terjadi. Oke, sudah ya. Target di sini saya berharap manajemen stress akan menjadi upaya atau tindakan yang dilakukan oleh individu dalam menghadapi kondisi yang membuat semua masyarakat itu merasa tertekan dikarenakan semakin menyebarnya wabah corona ini. Oke. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, silakan Pak Saeed atau Pak Dr. Tudus. Sudah. Saeed dulu. Oke, Pak Saeed. Silakan. Siap. Pak Dr. Tudus. Rusna Yuni. Iya, Pak. Saya langsung ke teknis saja karena tadi itu banyak berputar-putarnya itu. Jadi program itu masih belum membumi, itu masih melangit itu. Ini targetnya anak-anak usia MI atau SMP atau Aliyah yang stress ini? SMP? MTS. MTS, katakanlah MTS gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi banyak ini, apa metode, manajemen stress, kemudian pendekat tadi ini itu. Itu akan dilakukan di mana? Nah, kalau saya begini, tentukan sekarang, kelas berapa misalnya? Misalkan ada satu kelas yang siswanya 20 orang. Itu bisa digunakan di luar kelas nggak? Karena sekarang kan tidak sekolah. Nah, Yuni mendekati antidata. Itu yang terdekat misalkan di Dusun, Trenggading. Ada usia sekolah, sekolah 10, 15 orang yang kelas itu MTS. Yang sekarang kerjaannya ketika tidak sekolah kan banyak keluyuran. Nah, mungkin bisa memenfaatkan itu, membuat kelas non-formal di gubuk itu, di Trenggading, lalu bina mereka dengan wawasan tentang COVID, kemudian belajar sambil bermain agar mereka tetap senang. Nah, itu akan efektif. Daripada tadi itu konsep-konsep-konsep banyak konsep, tapi tergantungnya. Bagaimana? Nah, ini yang penting. Kalau misalkan tidak bisa setiap hari, tentu kita ajak anak-anak itu untuk sekali seminggu atau dua kali seminggu, misalkan dipastikan 10 atau 15 orang yang kita handal itu hadir di program kita. Itu akan efektif. Misalnya, anak kelas 1 Sanawiyah, MTS, Nui Darul Kamal. Itu kita bimbing di situ dalam programnya. Tapi, akar persoalannya lagi adalah apakah mereka benar-benar stres anak-anak ini. Ya, stres kan ini kita-kita yang tua-tua ini. Nah, kira-kira itu maksudkan saya ini. Jelas, misalkan 10 orang siswa itu cukup. Tapi mereka intres semacam les di rumah itu. Entah apa, lama-lama nanti terkait dengan jurusan. Jurusannya Rusna Yuni yang akan diterangkan ke mereka. Tapi, sesuaikan lawatan yang akan diberikan kepada mereka apa. Terkira-kira gitu Yuni. Terima kasih Pak Syed. Jadi, catat Pak Yuni ya. Pokoknya Syed juga belum menangkap apa yang akan dilakukan. Dia hanya membahas menjaga stres. Apakah dia akan membuat buku panduan untuk orang tua? Silahkan Pak, tulis mungkin. Ya, terima kasih ya. Saya kira temanya bagus ya. Mungkin berangkat dari pengalaman pribadi penyusun proposal yang stres. Lagi penghatian baru itu Pak. Oh, kontesan ya. Saya kira bagus temanya ini tentang stres ya. Apalagi dilanjutkan jadi skripsi ini bagus Pak. Jadi, sudah saatnya yang sembilan orang sedang KKP ini. Biasanya kita mencari ide tentang penelitian skripsi di sini. Sudah mulai proposal ya Pak Ketua? Atau sudah pengajuan judul? Sudah persiapan judul. Nah, artinya ketika hasilnya KKP, KKN satu bulan ini. Kalau bisa ada dampak lain yaitu mendapatkan problem riset atau tema proposal skripsi kira-kira apa. Saya kira bagus kalau karena mereka akan bersentuhan dengan masyarakat, kebiasaan siswa, sekolah, dan sebagainya di lokasi. Akan ada ide tentu tentang skripsi. Supaya nanti ketika pulang semester tujuh, itu sudah membawa propos, disamping membawa laporan pengabdian, juga membawa proposal skripsi. Tema-tema seperti ini nyambung untuk jadi skripsi. Manajemen stres, pengaruh, kalau mau puanti kan, pengaruh manajemen stres di sekolah mana, misalnya terhadap prestasi siswa, kalau sebutnya. Itu bisa jadi skripsi juga sih. Jadi, supaya tema-tema pengabdian nyambung juga dengan penelitian. Itu yang bagus, saya kira. Sehingga kita harapkan begitu, Pak, Ketua LP2M ya. Yang sembilan ini sudah telat juga proposal skripsinya. Setelah selesai biaya. Yang terkait saudari Risna Yuni, selamat sudah bulan madu ya, di masa COVID. Tadi di sekilas saya baca proposal ya, memang di bagian kegiatan sudah menyebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan. Memang di samping iman harus buat imunnya juga ya, Pak Ketua. Nah, imunitas ini memang sering diabaikan ya, oleh kalau masyarakat itu, kalau yang bekeh-bekeh itu bilang, kalau sudah takdirnya kena ya, walaupun imunnya kuat juga kena katanya. Ini kan hubungan iman dan imun, saya kira ya. Nah, sudah disebutkan tadi, bagaimana manajemen stres itu bentuk kegiatannya, misalnya olahraga ya. Kemudian ada manajemen waktu. Kita tahu, tadi Pak Syed menyebut, kita juga jangankan anak-anak, justru kita lebih stres juga di rumah, yang biasanya sibuk. Nah, anak-anak kita juga, kita stres juga bimbing dia di rumah. Karena belajarnya daring online, kita tidak tahu matematika, disuruh wajarin matematika. Pusing juga. Nah, mungkin anak-anak ini lebih stres tidak ketemu teman-temannya, gitu ya. Nah, bagus tadi, usul Pak Syed bagaimana anak di dusun, di desa, fokus pada dusun mungkin ya, terlalu besar kalau desa ya. Komunitas tertentu mungkin 10-15, kemudian ada semacam, ya homeschooling dibimbing gitu, tentang, kalau tadi Pak Ketua menyebutnya, ada semacam, buku, ya khusus tentang pedoman, misalnya buklet buku kecil, tentang manajemen waktu belajar, misalnya untuk anak-anak di masa pandemi, itu saya kira bagus produk. Tidak terlalu besar, pada misalnya ada olahraga, ada kegiatan-kegiatan lain, fokus pada manajemen waktu aja ya. Bagaimana ini menyusun jadwal bermain, olahraga, dan sebagainya itu sudah bagus, saya kira produknya. Saya kira itu Pak Ketua, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sriwayuni dicatat ya, dicatat nanti sambil dikomunikasikan lagi lah. DPL. DPL-nya siapa Sriwayuni? Sriwayuni harusnya Yuni Pak. Harusnya Yuni, siapa? Masa Brito, sudah hadir kayaknya. Masa? Hadir. Iya, ada. Hadir Pak. Ada, Masa Brito? Ada. Hadir Pak. Oh, Alhamdulillah. Selapan dulu itu. Selapan dulu itu. Oke, kita lanjut ya ke jam hari ini. Jam hari. Ini beropetnya adalah Bapak Aji Wahman. Selamat. Jangan ulang. Mana jam hari ada? Jadi mood dulu, unmute dulu jam hari. Bisa kita mulai Pak? Siap jam hari? Siap. Siap ya? Siap. Silahkan jam hari. Singkat ya. Jangan sungkan-sungkan Bapak penguji. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proposal produk pengabdian yang akan saya jalankan di sini yaitu dengan tema sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan pendekatan keagamaan berbasis online. Nah, kemudian di sini saya membuat satu slide. Ada permasalahan. Realitas yang ada di masyarakat itu begini permasalahannya loh. Yang pertama, di foto tersebut kita melihat kurangnya ini kemarin saya ambil pada malam kemarin malam malam Senin kebetulan remaja di sana remaja di sana ada remaja di sana ada kegiatan kegiatan keagamaan saya ambil nah di sana di sini adanya kurang kurangnya kesadaran orang tua tentang bahaya COVID-19 itu kemudian masjid memang sudah bersih tapi belum steril belum kita belum kita katakan dia steril masjid tersebut karena belum disempro dengan desinfektan gitu terus kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan protokol kesehatan di dalam foto tersebut tidak ada yang sangat sedikit yang menggunakan masker gitu nah di sana terus permasalahannya juga di desa tersebut kurangnya kesadaran anak remaja khususnya di kalangan pemuda dan pemudinya untuk membaca ayat Quran tersebut kemudian bagaimana sih solusinya yang akan kita berikan kepada mereka yang pertama itu mengadakan kajian online keagamaan nah baik itu dari youtube facebook dan whatsapp nanti nah bagaimana ini dari kita mengadakan kajian online keagamaan dari youtube nah di desa kita itu ada beberapa orang yang sudah saya kenal ada channel youtube nya kemudian sudah banyak yang subscribe mungkin itu bisa membantu kita dalam meng-share memperluat hasil dari kajian kajian online keagamaan yang kita buat sehingga masyarakat khususnya netizen banyak yang menontonnya kemudian solusi yang kedua yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan keagamaan dimana masyarakat tersebut sangat terpengaruh apabila kita menggunakan berpengaruh apabila kita menggunakan pendekatan keagamaan untuk memberikan mereka kesadaran tentang bagaimana pentingnya protokol saling menjaga saling menjaga dengan orang yang lain nah kemudian yaitu membersihkan masjid disana ada takmir masjid yang kita akan lakukan dengan menyemprotkan desinfektan tentunya ini akan kita akan kita laksanakan setiap mungkin kegiatannya itu hari Jumat sebelum mereka naik ke masjid nah nanti kita bisa mencari teman mitra dari pemuda maupun dari teman kita kakain sendiri kelompok kita nah kemudian sosialis sosialisasi ke beberapa TVQ disini untuk meminimalisir agar anak-anak tersebut sadar tentang pentingnya menggunakan protokol nah sosialisasi ke beberapa TVQ ini kita akan mencoba melakukannya mencoba akan melakukannya itu dengan online maupun offline kita mencobanya dulu mana yang lebih efektif disini online misalnya nanti kita bisa mencari nomor dari semua guru dari semua guru TVQ tersebut kita buat grup kemudian kita berikan mereka kajian di whatsapp gitu berikan video bagaimana respon mereka disana nah disini disini metode-metodenya yang pertama itu melakukan seperti yang sudah dijelaskan tadi melakukan kajian online keagamaan itu baik melalui youtube facebook maupun whatsapp nah memberikan yang kedua itu memberikan kesadaran ini pada orang tua remaja dan anak-anak dengan menggunakan pendekat agama nah kita sudah mencoba melihat bagaimana apa namanya kegiatan-kegiatan pemuda yang ada disana nah disana di kegiatan pemuda tersebut ternyata tidak hanya pemuda yang yang mengikutinya akan tetapi dari kalangan anak ada dari kalangan pemuda remaja akan tetapi sedikit ada kemudian ada ibu-ibu juga nah ibu-ibu ini inilah yang berperan orang tua ini yaitu ibu-ibu inilah yang berperan akan kita berikan mereka masukkan disana secara offline karena mereka ini tidak bisa menggunakan handphone mungkin ya sebagiannya tidak bisa menggunakan handphone sehingga kita bisa memberikan mereka disana memberikan mereka kesadaran nah kita ikutin dia acaranya kegiatan pemuda disana kebetulan kemarin saya sudah nimbrung juga di kegiatan mereka ya kita bisa memelihat banyak masalah tersebut hal-hal yang akan kita angkat itu wah nyata banget ini nyata banget disana sudah kelihatan gitu nah itu itulah yang akan kita itulah yang akan kita berikan solusinya bagaimana meminimalisir pencegahan covid itu agar tidak terjadi gitu nah kemudian membersihkan masjid penyemprotan disinpekalnya itu kan nanti kita bisa menggaet dari mitra dari pemuda ataupun teman kita teman kita PKKN yang mana di kelompok yang sendiri itu ada tiga orang satu laki satu perempuan disana nah kemudian memberikan kesadaran terhadap remaja tentang pentingnya membaca Al-Quran kita lihat ini kan metode ini kita pakai nanti karena kebiasaan pemuda disini itu ya kuranglah kurangnya kesadaran mereka padahal membaca Al-Quran itu sesuatu yang sangat berpengaruh gitu di dalam psikologis kita gitu psikologis seseorang tersebut yang mana sekarang ini kan di masa-masa covid ini banyak orang yang yang apa namanya yang ya bisa dibilang psikologis mereka itu agak terganggu gitu karena covid 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 padahal di dalam hadis itu sudah jelas ikhro fa'inna hasakinatuh katanya disana kata sakinah tersebut itu sudah masuk psikologis ketenangan jiwa disana jadi disana Al-Quran kita bisa pakai Al-Quran sebagai suatu hal yang bisa menenangkan jiwa mereka nah di kalangan pemuda nanti kita pakai bisa juga kita pakai online metodenya itu kita pakai online bagaimana nanti khataman Al-Qurannya bisa dari WA kita memberikan mereka disana sosialisasi betapa indahnya Al-Quran itu betapa bagaimana kecintaan mereka itu bisa menambahkan kecintaan mereka tetap kepada Al-Quran dengan memberikan mereka share lah minimal pamplet atau gambar-gambar gitu kan yang yang menambahkan kecintaan ya hanya itu pak oke terima kasih jam hari luar biasa jam hari ya jelas langsung saja pak doktor atau pak saya silahkan saya dulu lagi pak oke jam hari saya langsung saja ya iya pak penyampaian jam hari sudah bagus terus juga apa struktur proposal narasinya ini jelas tapi satu hal yang saya pertanyakan dulu ini iya pak digandeng youtuber yang ada di desa Soekarma sehingga jangkauan lebih banyak dan banyak yang melihat yang akan digandeng itu siapa orang punya otoritas di kampung karena kalau punya otoritas tidak akan didengar tidak efektif ada teman sendiri gitu pak itu dia tokoh atau siapa enggak enggak tokoh tapi nanti kan kita bisa melakukan kajian dengan tokoh yang ada di dusun kita yang ada di dusun kita kan bisa kita kaya lagi jam hari nanti bagus bisa memanfaatkan kemudian yang mengisi itu adalah usahakan orang yang didengar di kampung itu iya kalau yang mengisi orang-orang tidak punya otoritas pesan di youtube itu hanya akan jadi pajangan sebagai big data tidak akan tekniknya gini pak bisa saya tekniknya nanti kan ada tuan guru di kampung kami kan nah itu bagus saya bisa mewawancarainya nah youtuber ini apa namanya kita nimbrong aja disana kan kita di perkolongan terus dia edit videonya nanti di share lewat youtube gitu kalau begitu oke efektif oke clear lanjut yang kedua ini soal TPG bikin grup whatsapp lalu kemudian sharing tentang hal-hal yang terkait covid lah katakan ini efektif atau tidak kalau misalkan ini usul saja ya kalau misalkan banyak TPG dan kemudian TPG itu di masa new normal ini sudah beroperasi lagi jam hari mungkin bisa mengecek situasi di masing-masing TPG itu dengan melihat standar penanganan covid apakah mereka mengindahkan misalkan ada cuci tangan ada pakai masker itu di cek kalau kondisi lapangan ternyata tidak mengikuti dari kesehatan dan pemerintah ini menjadi PR jam hari untuk ini bagaimana harus dielesaikan inilah jalur pengabdian kalau di grup whatsapp dibagi itu kemudian kita tidak tahu kondisi lapangan ini semacam ngasih obat tapi kita tidak diagnosis apa penyakit orang ini kan secara offline dan online ya Pak soalnya kan berbasisnya online dulu nanti kita coba dulu yang offline online-nya kalau tidak offline plan oke saya kira-kira cukup itu masukannya terima kasih Pak oke lanjut Pak bagus ya Pak semangat semangat melawan RUU HIP kalau kami bisa turun ke jalan bisa substansinya juga bagus dari prode ilmu Quran dan tafsir ya ya saya mengulik saja apa yang disampaikan Pak Said ini bagus jadi Anda ingin masuk pada ranah itu yang sosialisasi pencegahannya dan perspektif yang berbasis pada keagamaan Quran hadis maupun keislaman menangani pandemi atau wabah saya kira bagus kemudian Anda menggunakan media online itu ada Youtube tadi ya ya terus juga disebut biar agak keren gitu langsung saja sebut online Youtube atau apa gitu ya si pencegahan Covid melalui Youtuber gitu orang-orang ya saya kira supaya judulnya agak lebih ini lah lebih menang gitu ya walaupun konten sedikit supaya dari dan saya kira bagus kalau online Youtube ya juga akan lebih jangkuan jangkuannya lebih luas walaupun kita di desa tapi mendunia nah tentu konten saya kira Anda sudah kuat kalau yang terkait dengan ilmu Quran dan tafsir hadisnya ya bicara tentang susul tadi bagus bagaimana tokoh dalam nanti video yang Anda buat misalnya kontennya sudah bagus kemudian dimampatkan ya didekatkan dengan tokoh-tokoh publik figur yang otoritas kalau bisa dari sehingga merasa ada ketertarikan nanti dari pemisar untuk ini ya pembuatan filmnya maksudkan Youtuber ya tidak apa-apa orang yang biasa membuat ini tapi konten dikontrol maksudnya konten jangan sampai idenya tapi justru jadi isu yang tidak bagus karena kontennya nanti dibilang apa namanya bidah dan seterusnya maka tadi wabah dalam konteks keagamaan disinilah peran kita nanti DPL kemudian juga pihak ketua jangan sampai karena namanya media online ini ya seperti dua sesi mata pisau ini bagus ide kalau sedikit saja di luar ini masyarakat bisa menjadi isu yang bahaya maka filter disitu boleh berkanya sama DPL Pak dokter ada DPL karena kalau youtube satu detik di upload sudah rame langsung kan masuk media online yang lain tadi dari sebelum sebelumnya mungkin ada perlu namanya kita masuk di dunia online semua orang bisa akses maka perlu kita hati-hati kontennya jadi yang biasa-biasa saja yang agak ini ya jadi yang sudah biasa disampaikan oleh Satgas oleh Satuan Tugas tentang covid ini tentang keagamaan saya kira sudah banyak ya ayat Quran hadis bicara tentang seperti apa nah tidak hanya sosialisasi bagus tadi disebutkan ada beberapa lembaga yang menjadi target sebagai sampel dari sosialisasi itu tentu ada praktiknya misalnya penyemprotan disinfektan bagus saya kira nanti hari menghubungi beberapa serkait yang ada di kekuatan nyamatan atau desa misalnya penyemprotan bergini disinfektan tadi biasanya sebelum hari Jumat atau lokasi umum ya bunyi nanti KKN-nya Darul Kamar bahwa itu adalah kontribusi atau sumbangan perguruan tinggi terhadap masalah sosial yang dihadapi di saya kira Pak terima kasih bisa bertanya dikit silahkan satu aja minta pendapatnya Bapak Anu Pak reviewer gitu kan nah konten yang hati-hati itu kalau kita angkat hikmahnya itu itu kan bagaimana Pak bahwa bagus kan dia kan hikmah-hikmah tidak akan mengganggu nanti di banyak polemik gitu yang komentar-komentar gitu kan kita bisa ngangkat hikmahnya bagaimana itu bagus gak menarik hikmah hikmah pandemi ini di saat ini gitu kan ya kalau saya mungkin Pak Syed nanti bisa melengkapi kalau saya yang umum-umum saja kita kan sering dengar cerama kemarin bagaimana pandemi ini ya Quran hadisnya kemudian bagaimana secara normatif disebutkan di Quran hadis yang biasa-biasa saja jangan masuk pada ranah ikhtilaf karena nanti Anda tidak akan like dan subscribe kalau dia terima kasih Pak jadi perdebatan masuk wilayah perbedaan ikhtilaf yang umum-umum saja yang sudah biasa disediakan ahli senang Pak saya kira itu oke Pak jam hari ya Pak Syed sudah cukup ya cukup cukup oke sudah dicatat jam hari ya masukkan para reviewer dua Pak Abdurrahman juga kayaknya sudah dengar siap dikawal sama Pak Abdurrahman jangan 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 ke cilap cilap itu ya oke selanjutnya terima kasih saya Maria kita lanjut ke mahasiswa selanjutnya yaitu Rini Wati ya Pak ini mahasiswa MPI pendampingnya Pak Mas Kun oke oke silahkan langsung singkat ya penjelasan oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan hasil proposal pengabdian yang sudah kami siapkan bersama DPL yang berjudul tentang meretas penularan COVID-19 di desa keroya kejamatan AIMEL dimana alasan kami mengambil judul ini di dalam kegiatan pengabdian ini semata-mata untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan yang ada apa namanya kita lihat dari berbagai informasi yang kami peroleh adanya suatu permasalahan yang terjadi di galangan masyarakat yang pertama masyarakat di dalam menjalankan berbagai protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah belum bisa dikatakan semaksimal mungkin kemudian yang kedua minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini kemudian yang ketiga kurangnya kesadaran atau kepekaan masyarakat dengan berbagai himbuan yang sudah disiapkan kita contohkan seperti perangkat desa sudah menyiapkan tempat cuci tangan tempat cuci tangan apa namanya masyarakat tidak peduli dengan hal tersebut bahkan apa namanya airnya airnya sudah habis di dalam apa namanya tempat airnya itu tidak tidak dipeduli tidak dipedulikan untuk mengisi kembali begitu agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat kemudian yang ketiga solusi yang dapat kami paparkan yaitu perlunya dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini dan 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 mesosialisasikan kepada masyarakat tentang tata cara dalam mencegah atau meretas penularan COVID-19 ini dengan yang sesuai dengan protokol kesehatan kemudian target dari pengabdian ini yaitu kami akan mesosialisasikan kepada anak-anak anak remaja dan orang tua kenapa kami menentukan target ini karena saya rasa yang ketiga ini apa namanya perlu untuk mendapatkan suatu pemahaman pemahaman tentang bahayanya COVID-19 ini dan betapa pentingnya dalam mengikuti berbagai himboan dari pemerintah seperti rutin mencuci tangan memakai masker setiap peluar rumah jaga jarak atau physical distancing yang sesuai dengan standar protokol kesehatan kemudian metode pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu dilakukan secara offline dan secara online dimana secara offline ini kami akan mesosialisasikan secara langsung kepada masyarakat yang terkait dengan bahaya COVID-19 tersebut agar tidak terjadinya penularan di kalangan masyarakat sambil kami menyediakan berbagai apa namanya dari segi masker hand sanitizer dan protokol kesehatan lainnya yang kemudian secara online kami akan memposting berbagai kegiatan dalam pelaksanaan ini di media sosial seperti media Facebook WhatsApp Instagram Telegram dan media sosial lainnya mungkin cuma itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung saja Pak Saeed atau Bapak Bapak Langsung Pak Saeed mana langsung saja silakan tanggapi atau ada masukan Pak Saeed Halo Halo silakan lanjut langsung saja langsung ini di bawah bimbingan Pak Mas Hun ya ya Pak Mas Hun Halo masukkan MPI program kerja kemudian boleh bertanya ke DPL Saeed ya silakan boleh ya ya sekaligus nanti Pak DPL disimak sedikit masukkan siapa siapa bang pertama secara ini secara teknis kemudian Times Gidul ini bagus sekali proposal ini jelas tapi saya ingin ini sasarannya ini sepertinya sangat luas lingkungan pendidikan kemudian apalagi masyarakat umum terus anak-anak mampu gak dengan program BKN Mandiri ini kita selesaikan itu hal yang besar semacam itu mohon maaf pemerintah saja kewalahan menghadapi masyarakat begitu nah kenapa kita tidak memprioritaskan ke hal-hal kecil kan ini ada dua metode itu dijelaskan tadi yang offline dan online kalau online misalnya sebagai edukasi bagi masyarakat umum meskipun tidak di tempat tinggal tanpa apa masih suini misalkan merekam video anak cara menggunakan masalah yang baik direkam itu kan durasinya paling 2 menit dan itu di-share dan itu dilihat oleh banyak netizen dan itu akan bermanfaat di dunia online itu jelas jadi punya manfaat langsung ketika video itu ditonton oleh orang itu secara online itu sederhana sekali tapi punya efek langsung kemudian menyediakan ini masker dan segala macam ini butuh kemampuan material apakah mahasiswi ini punya kemampuan bernegosiasi dengan pihak desa atau dengan lembaga-lembaga terkait yang mungkin bisa menghadirkan itu di tengah-tengah masker meskipun kita tahu ya kemarin kita sudah dibagikan banyak nih masker kita nih di rumah-rumah tapi ya malas juga kita pakai kadang-kadang kesadaran itu yang penting ini di di rumah kita masing-masing apakah sekali lagi sangat-sangat luas ini saya pikir perlu diperjelasin dikerucutkan sekali lagi bahwa sasarannya itu yang yang terjangkau terlalu luas tapi dampannya real seperti tadi contoh sederhana mungkin bisa dikembangkan bersama Pak DPL-nya video cara menggunakan cuci tangan yang baik kemudian pakai masker yang baik oleh anak-anak di lingkungan setempat kalau di video di Youtube udah banyak ya tapi bagaimana anak-anak itu kemudian yang kita jadikan model kita share itu menjadi teladan bagi anak-anak lain di sekitarnya itu saya pikir itu yang sederhananya begitu ya terima kasih terima kasih Pak Pak dokter mungkin Pak dokter ya saya kira sudah bagus tinggal sama tadi dengan Pak Saib bagaimana dari segi lokasi memang lebih baik kecil tapi berdampak daripada luas tapi tidak terlihat di situ mungkin di dusun atau komunitas tertentu yang bisa ada di tempat sesuai lokasi dari Reni di 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 keroyak di keroyak fokus pada dusun atau apa jadi fokus pada lokasi yang agak kecil yang kedua dari segi tema benar benar harus lebih fokus lagi meretas penularan COVID itu dengan apa bagaimana modelnya programnya apa saya kira harus lebih kecil kalau tadi kan sebelumnya teman-teman sudah memang sama temanya tapi fokusnya agak jelas masing-masing programnya ada model metodenya tahapan kegiatannya ada nanti silahkan tadi kalau misalnya diambil melalui video mau dibuat tutorial tentang bagaimana sosialisasi ini MPI judulnya bagus tentang manajemen yang ada di situ misalnya masjid atau TPA yang ada di desa keroyak kalau mau lebih luas misalnya bagaimana membuat sosialisasi yang sesuai dengan keilmuan dari programnya apa mungkin kalau tadi disebut bagus ada masker tapi harus benar kata Pak Said kemampuan komunikasi negosiasi dengan pihak ini sehingga kita tidak butuh modal besar masker karena lembaga-lembaga yang menyebutkan itu ada tinggal bagaimana kita kalau itu mampu saya kira bagus juga kontribusinya bagaimana itu meretas pelunar disitu mahasiswa kita berkontribusi untuk menjadi penyambung suksesnya program pemerintah itu tinggal lebih dihususkan lokasi dan model meretasnya seperti program saya kira itu Pak oke terima kasih Pak di Riniwati dicatat ya dicatat kalau ada kita langsung mungkin ya ke selanjutnya itu Aljopi Sapari Aljopi Sapari mana Aljopi Sapari ada Aljopi Sapari yaitu Yusri Hamzani ini dosen Aljopi gak ada ada Aljopi ada Zedatulair mana yang duluan silahkan oke silahkan berarti kita ke Anissa Rizkika Umami JPLnya Pak Husairi silahkan Anissa Rizkika Umami Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan ada suaranya Pak ada mantap oke silahkan ini WA-nya orang tuh nanti nelfon nanti lanjut lanjut aja lanjut ada kedengaran suaranya Pak ada silahkan lanjut 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 yang mendengarkan suara kita ini ya kayaknya Anissa Rizkika ya Pak sinyalnya sudah kita dengar kalau suaranya kita dengar langsung mulai saja ya langsung mulai saja tidak ada yang tidak bisa tidak bisa lanjut biar kita pindah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam disini saya mengangkat tema yaitu mengenai mengoptimalkan peran orang tua dalam mengajar anak di masa pandemi covid coba jangan diputus-putus suaranya dek biar langsung kurang sinyal kayaknya bu iya lama waktu ini maaf pak sinyalnya kurang kita lanjut kita lanjut biar cepat ya Fitri saya hadir Pak pak sinyalnya kurang Pak maaf tadi cari sinyal dulu ya cari sinyal dulu ya oke coba yang lain dulu Pak Taki yang lain Al-Jopi Separi oke silahkan hadir Pak hadir bisa didengar Pak bisa Anissa silahkan cari sinyal dulu ya iya Pak oke silahkan Al-Jopi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada host dan juga para tim reviewer dan dosen-dosen yang hadir pada hari ini terima kasih banyak dan kepada semua mahasiswa juga kami langsung prosel produk pengabdian tema yang kami ambil yang kami angkat yaitu pembinaan masyarakat melalui kegiatan ibadah dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 masalah yang yang terdapat dalam masyarakat relatives yang terjadi di desa kembang kerang yaitu semua kegiatan ibadah berjalan seperti biasanya padahal pemerintah telah menetapkan PSBB dan juga di dalam masyarakat kembang kerang itu banyak tempat-tempat mengaji jadi anak-anak itu setiap malam itu banyak kesana kemari untuk melakukan apa fokus COVID-19 biasa yaitu mengaji nah nanti fokus kegiatan kami ini pada di Santren Nurul Huda jadi kami akan melakukan kegiatan di Santren Nurul Huda solusi yang kami berikan yaitu melakukan sosialisasi tentang perlunya menjaga diri dari COVID-19 selain itu kami akan membagi masker pada pada santri dan membagi sabun untuk mencuci tangan setelah itu kami juga akan membuat video tata cara apa untuk mengaji halako agar aman dari COVID-19 ada pun target yang kami harapkan yang bisa kami dapatkan itu anak-anak lebih memahami penyebaran COVID-19 dan bagaimana cara menanggulanginya selain itu mereka bisa melakukan tata cara yang aman ketika mengaji halako insyaallah kami juga akan melakukan mesukan-mesukan yang mungkin perlu untuk diberikan kepada apa kepada kami gitu mungkin cuma itu sekian Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Udah Pak Halo Halo maaf ada tadi jaket KKN datang Udah selesai Pak Udah selesai ya Udah Oke silahkan langsung Pak Syed Maaf cekadi Anda Gak lah Pak Syed langsung aja Pak Syed keluar Pak Doktor mungkin Baik Pak Syed tadi Jopi ya saya kira bagus temanya ada DPN-nya Yusri Hamzani ya Pak Yusri SQ banyak gelarnya ini Kiai itu Pak Kiai itu Kiai makanya Tuhan Ya ini prodinya Quran ya saya kira mungkin harus lebih bunyi temanya bagus ya bahwa sekarang kan justru Covid itu menyebar lewat kegiatan ibadah ya kita kenal ada klaster kemarin ada dari 17 nah maka penting menjadi perhatian Prodi Quran Taksir ya bagaimana berkontribusi di bidang itu ini sudah bagus temanya tapi masih umum sebaiknya fokus misalnya kalau targetnya hanya 30 hari Anda buat video penyelenggaraan jenazah Covid saja itu butuh waktu dan sosialisasi masyarakat itu sudah bagus saya kira jadi ibadah di sana jangan terlalu umum ibadah yang mungkin fokus pada yang sering ributkan sekarang penyelenggaraan jenazah masa pandemi ini seperti apa nah kalau bagus Anda sudah buat video tutorialnya kemudian bagaimana penyelenggaraannya kemudian sosialisasi bahkan praktik itu bagus bagaimana pelatihan terhadap masyarakat di desa terusun itu terhadap video tutorial yang sudah Anda muat tentu berbasis keilmuan Quran Tafsir ya hadis tadi kalau mau fokus di ibadah penyelenggaraan jenazah bisa juga di solat penyelenggaraan solat jumat protab Covid seperti apa mulai dari penyiapan sub yang jaraknya sekian gitu kan 1,5 meter kemudian masjid disemprot disimpetan itu kalau Anda buat video sosialisasi kemudian pilih salah satu tema itu saya kira sudah besar kontribusinya untuk masyarakat kita tentu kontennya sesuai prodi kan Quran kemudian Tafsir jadi tema-tema itu banyak yang sering ributkan kemarin itu penyelenggaraan jajah kemudian solat jumat sekarang ya yang saya kira padahal tetap berjalan dia Covid ini cuman kan tidak fokus ke situ media berita padahal kalau kita lihat secara nasional juga tidak kurang dari seribuan tiap hari yang positif nah maka tetap dia sebenarnya menjadi isu penyelenggaraan jenazah yang tadi keluarganya kadang memaksa mengambil ternyata jadi klaster yang penyelenggaraannya tidak melalui saya kira bagus kalau difokuskan akan lebih jelas kontribusinya ya jadi langkah-langkahnya itu buat sosialisasi kan mungkin melalui video tutorial penyelenggaraan jenazah kemudian pelatihan kemudian sosialisasi di masyarakat secara langsung termasuk di masjid juga seperti itu saya kira itu yang saran saya lebih fokus saja terima kasih ayo Pak Saeed langsung ada masukkan Pak Saeed sudah stabil baik-baik halo ya sudah kedengaran Jopi ya saudara Jopi sudah sangat lengkap sekali dan tadi komentar dari Pak Purus juga akan sangat membantu terhadap teknis dan target dari sosok pengabdian ini tapi secara pribadi saya lebih cenderung kalau dalam konteks di Kemangkerang ini Jopi itu sebaiknya bikin online saja nanti itu di-share entah hukum apa tadi memakai hand sanitizer terus kemudian kalau mau kesalahan jamaah COVID itu itu bagus juga itu di-share dan setiap saya tidak tahu apa berapa video diproduksi tetapi tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam rencana pengabdian ini karena kalau mau menjelaskan sosialisasi ke masyarakat tentang hal-hal baru dalam konteks ibadah agak berat dalam konteks Kemangkerang ini mungkin Jopi itu mampu melakukan itu jadi kita harus ini juga situasi lapangan saya pikir Jopi itu bagus untuk online menyampaikan tadi hukum-hukum tentang hand sanitizer jenazah COVID bagaimana bala itu dalam konsep Islam itu penting yang real juga dari Jopi ini saya lihat karena rumahnya tidak jauh dari dia ini dia punya anak binaan yang ngaji Quran dan ikrok di rumahnya itu nah itu bisa menjadi media yang sangat simple tapi tepat begitu bagaimana kalau anak-anak ngaji di Jopi itu dibiasakan pakai masker misalkan besok malam atau besok siang kalau ngajinya siang kalau kita ngaji bawa masker terus cuci tangan nah itu kan sebagai sekaligus nanti Jopi mentransfer nilai-nilai Quran kemudian juga memberikan wawasan tentang bagaimana menjaga kesehatan di tengah pandemi ini nah itu real misalkan Jopi punya 10 murid apa saya kurang tahu tapi yang jelas anak-anak ngaji disana lumayan Jopi ini bisa melakukan transfer pengetahuan yaitu sekaligus imannya melalui pendekatan Quran imunnya melalui pendekatan ilmu medis kesehatan nah itu real misalkan pembinaan ini terhadap anak dalam kelompok ngaji Quran yang dibina langsung Jopi jadi judulnya jelas fokusnya jelas maksud saya ngaji itu kan juga ibadah itu jadi Jopi tidak perlu keliling ke masjid ke kadus tapi Jopi sudah punya halakos sendiri untuk dibina dalam tangga pengaksian terkait juga setaka ini saya pikir itu sekian oke terima kasih sudah dicatat Jopi ya ya sudah oke sudah kita lanjut ke Anissa Rizki K. Umami sudah ada dapat sinyal sudah oke sudah ada suaranya ada oke silahkan lanjut ya ya pak oke lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di sini saya mengambil tema mengenai mengoptimalkan peran orang tua dalam mengajar anak di masa pandemi COVID-19 di dusun Karangdalam analisis situasi seperti permasalahan yang saya temui yaitu di masyarakat di dusun Karangdalam orang tua bingung dan susah melihat anak-anaknya yang sangat yang saat ini masih diliburkan untuk bersekolah sehingga anak-anak lebih banyak waktu untuk bermain-main banyak untuk berbelanja bermalas-malasan sehingga susah untuk disuruh belajar dan kurangnya juga aktivitas yang bermanfaat mereka lebih banyak waktu untuk bermain gadget oleh karena itu di sini dibutuhkan peran dari orang tua dalam membantu anak belajar di rumah karena di samping itu keluarga mempunyai pendidikan yang utama dan pertama pada anak dengan siswa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua di sini membuat orang tua harus lebih menyadari bahwa walaupun anak belajar di rumah untuk saat ini bukan berarti mereka terbengkalai dalam belajar karena peran orang tua juga lebih besar dalam mengajar anaknya kemudian permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana peran orang tua dalam mengajar anak di rumah kemudian apakah peran orang tua berpengaruh dalam proses belajar di rumah dan yang ketiga bagaimana cara orang tua dalam mengatur mengajar anak di rumah kemudian solusi yang saya tawarkan dari permasalahan tersebut yang pertama yaitu di sini terlibatnya orang tua dalam proses belajar di rumah seperti yang kita ketahui bahwa terlibatnya orang tua dalam kegiatan belajar sangat diperlukan bukan saja pada saat masa pandemi COVID-19 tetapi yang perlu kita ketahui bahwa peran orang tua sangat besar bagi kesuksesan anak dalam belajar kemudian memberi motivasi dan nasihat yang bijak kepada anak dengan memberikan motivasi dan dorongan maka anak menjadi semangat walaupun mereka belajar di rumah kemudian yang ketiga memberi perhatian dan pementauan kepada anak seperti yang saya lihat bahwa di dusun karang dalam ini anak-anak masih sangat kurang diperhatikan dalam pembelajarannya mereka menyuruh anaknya untuk belajar tetapi tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk pendidik langsung mengajarkan anaknya atau membimbing tetapi hanya dalam bentuk penawaran dan mengajak anaknya belajar kemudian yang keempat memberi pendidikan dan hukuman yang layak ketika anak diberikan pendidikan pengajaran di rumah maka seorang orang tua perlu untuk memberikan hukuman jika anak tidak mengatur pendidikannya di rumah proses belajarnya di rumah yang kelima yaitu orang tua mengawasi waktu belajar bermain dan istirahat target target yang dicapai yaitu untuk mengetahui peran orang tua dalam mengajar anak di rumah untuk mengetahui apakah peran orang tua itu berpengaruh dalam proses belajar yang ketiga untuk mengetahui bagaimana orang tua mengatur waktu dalam belajar metode yang saya gunakan yaitu metode observasi metode wancara dan metode demonstrasi mungkin cuma itu oke sudah Vanessa sudah oke silahkan untuk para reviewer siapa yang duluan Pak Syed atau Pak Syed ya oke boleh oke silahkan Pak siapa Rizkika ya Anissa Anissa Rizkika Om Amin ini dari rumusan masalah yang coba ditulis tadi posisi Rizkika ini mengamati mengamati lebih ke bagaimana peran orang tua apakah nah setelah kita dalam proses pengabdian ini menekankan sebetulnya keterlibatan kita untuk melakukan atau memberikan solusi itu atau target nah kalau misalkan disebutkan tadi bahwa banyak kasus-kasus anak-anak malah belajar kemudian kepekaan orang tua kurang ini tentu banyak faktor misalkan orang tuanya ini jadi ojek jadi petani jadi tidak sempat jadi guru bagi anaknya yang sedang libur di musim pandemi ini masalah saya pikir di ruang-ruang itu Rizkika itu bisa masuk menawarkan satu program nah kalau kita hanya mengamati kenapa orang tuanya begini kenapa anaknya begini maka kita itu penelitian itu kita pure sebagai peneliti tapi ini konsepnya kalau KKN ini kan pengabdian itu kita lebih menjadi aktivis sebetulnya menjadi aktor langsung nah Rizkika itu harus sekarang ketika melihat situasi seperti itu jelaskan target Rizkika apa yang harus saya lakukan untuk mengisi ruang kosong ini nah itu program apa yang mungkin saya lakukan dalam skala sederhana kecil tapi itu bisa berjalan yang realistis saja enggak usah yang tinggi-tinggi tetapi itu hanya jadi konsep normatif saya pikir itu Anissa lokasinya jelas kan Karang Dalam tinggal di ya Karang Dalam iya terima kasih oke udah di catat Rizkika udah Pak oke nanti dikomunikasikan lagi dengan DPL-nya siapa DPL-nya siapa DPL-nya Anissa Paus Airi Paus Airi ada ada Pak oh iya soalnya oke kita lanjut ke masa selanjutnya silahkan Pak Lohan untuk menjadi moderator yang kedua Pak Kudus belum tadi ya pada Pekor oh iya belum Pak Kudus ya oh sorry iya pada Pekor belum silahkan Pak Kudus jangan lupa nanti pengimah lo oh silahkan Pak Dr. Kudus halo iya sudah kedengeran ya Pak lihat sekarang jelas tadi sampai ada gangguan telepon sama dengan ini ini kayaknya temanya bagus tapi dikemaskan lebih ke arah penelitian supaya lebih ke model pengabdian ya proposalnya ini halo ya ini lebih baik ke ini lebih mirip skripsi sebenarnya kalau bisa kalau bisa karena KKB OKN ya harus disetting modelnya dalam model pengabdian dari segi tema ya bisa tadi disampaikan tentang programnya kalau membantu atau mengoptimalkan orang tua untuk membantu siswa atau anaknya belajar sudah ada model kalau bisa di pengabdian programnya ya supaya tidak kesan ini masih mirip tapi dari segi tema sudah nanti kalau single programnya apa saya kira itu Pak ya Pak terima kasih Pak oke sudah ya baik selanjutnya Fitri Fitri Kurna ini ada mana Fitri Kurna ini sudah siap sudah siap bisa dimulai ini biar dipersingkat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Produk pengabdian dengan yang saya ambil dengan tema sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 di Dusun Karangdalam yang pertama analisis situasi dimana Dusun Karangdalam merupakan salah satu dusun yang berada di desa Kembang Kerang kecamatan Aikmel Lombok Timur dimana mayoritas mata pencarian masyarakat Dusun Karangdalam yaitu sebagai petani pedagang ibu rumah tangga dan penelur dan lain sebagainya dimana pemerintah telah memberikan himbawan-himbawan kepada masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat terutama di desa Kembang Kerang Dusun Karangdalam yang kurang mematuhi himbawan dari pemerintah dimana dari permasalahannya yaitu kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pandemi COVID-19 sehingga masyarakat di Dusun Karangdalam masih kurang mematuhi atau menerapkan protokol kesehatan dimana sebagai masyarakat menganggap atau kurang percaya mengenai virus COVID-19 ini yang kedua permasalahan yang terjadi di Dusun Karangdalam yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pencegahan COVID-19 terutama dalam hal menerapkan sosial dispensi sesuai dengan kebijakan pemerintahan seperti masyarakat masih tetap melakukan kegiatan seperti biasanya seperti kegiatan keagamaan maupun ideal yang dimana solusi yang saya dari permasalahan di atas yaitu program yaitu sosialisasi tentang COVID-19 itu sendiri yang kedua sosialisasi tentang protokol kesehatan pada masa pandemi yang ketiga memberikan himbawan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kebersihan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar di dusun karang dalam target yang dihasilkan dan yaitu dengan adanya solusi atau program biasa diharapkan dapat mengatasi meningkatkan pemahaman masyarakat di karang dalam terhadap COVID-19 yang terjadi pada masa ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan karena sangat bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar dalam memutuskan rantai penularan COVID-19 mana metode yang saya gunakan yaitu pendekatan ada dua yang dimana pendekatan secara langsung berbawa di masyarakat disun karang dalam dengan cara untuk mensosialisasikan terkait dengan pencegahan pandemi COVID-19 dan melalui pendekatan berbasis media sosial dengan mengeset gambar cara pencegahan pandemi COVID-19 ini mungkin cuma itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh oke baik ya nanti yang mau nanti berikan saran atau kritik silahkan dicatatat dengan baik yang pertama siapa ini Pak Morsair atau Pak Dokter Kudus Pak Dokter Kudus sekarang ya tadi Pak Morsair yang pertama Pak Sair ya Fitri Akurniati ya Kurnaini Guru Kurnaini saya lupa kawanya sudah mau kakain aja dia ini masih kecil saya ajar di oke baik saya punya pik terlintas agak unik mungkin bisa masuk atau tidak saya kurang mengerti tapi saya sampaikan saja tadi Fitri itu menyebut sasarannya salah satunya adalah para penenun komunitas tenun nah ini menarik nah ini menarik misalnya Fitri ini fokus ke bagaimana orang-orang yang menenun ini komunitas sosialisatnya disitu nanti bisa direkam mereka dibimbing untuk bicara tentang bagaimana cuci tangan nah sisi lain dari video pendek yang kita ciptakan untuk komunitas tenun ini mungkin karena kita tahu di musim pandemi ini ekonomi kita amruk ini sektor ekonomi ini kolaps nah barangkali selain sebagai wujud pengabdian tentang pentingnya pandemi covid kita bisa membantu komunitas tenun itu sebagai ajang promosi nah setelah mereka kita minta penjelasan pentingnya pakai masker jaga jarak mereka mungkin ini semacam kelan saya pikir ini bentuk pengabdian yang real di tengah situasi ekonomi kita yang tidak jelas karena covid ini orang-orang yang menemukan ini juga terdampak kalau Fitri fokus disitu ini punya efek empowering masyarakat yang jelas kepada komunitas tenun itu pesan covid sampai kemudian pesan iklan terhadap lain tenun yang menjadi lain tenun di kemolah kira-kira itu yang saya pikirkan iya pak terima kasih oke selanjutnya masih ada lagi Pak Rosaid cukup 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 oke selanjutnya Pak Dokter Silahkan Tidak hanya terbatas pada pendidikan keagamaan bisa juga tentang ekonomi bisa tadi kan pokoknya kesehatan bisa diperluas juga ke arah sana tapi yang penting programnya apa untuk edukasi penjagaan covid itu model programnya apa sehingga jelas langkah-langkah atau tahapan-tahapan pelaksanaan programnya di mana tadi di Dusun Karang Dalam tentu tidak bisa sendiri tadi seperti awal kita sarankan bagaimana bermitra dengan satuan tugas atau satuas yang ada dari Tengkel Kecamatan Kota Desa NBRT Dusun jadi Anda bergabung berkolaborasi dengan tim yang sudah ada di lokasi saya kira itu saya kembalikan halo sudah kami kembalikan Pak Ketua Pak Moderator Pak Aloan oke baik terima kasih Pak Dr. Prudus sudah kesempatannya jadi intinya adalah membuat kerjasama dengan gugus tugas jadi berkolaborasi terkait dengan tema yang diangkat kemudian kita kita lanjutkan ke yang terakhir Jadatul Khair masih ada ya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum ya baik sudah siap Jadatul Khair siap oke kalau sudah siap silahkan dimulai saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan sedikit memaparkan dari isi proposal saya yang bertema tentang sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 terhadap anak remaja di dusun Orongbalu Desa Wanasabadaya ada pun alasannya dalam pengambilan tema tersebut yaitu dilihat dari permasalahan yang ada di dusun Orongbalu tersendiri yang pertama kurangnya pemahaman anak remaja terhadap bahayanya COVID-19 yang kedua belum maksimalnya anak remaja itu dalam menjaga kebersihan terutama dalam kebersihan tangan dan kurangnya anak remaja dalam menggunakan masker pada saat bepergian dan yang ketiga kurangnya anak remaja mengetahui cara mencuci tangan dengan baik dan benar ada pun program-program yang akan dilaksanakan dalam KKNDR ini yang pertama mensosialisasikan bahayanya COVID-19 terhadap anak remaja dan yang kedua mensosialisasikan protokol kesehatan pada masa COVID-19 yang ketiga mensosialisasikan tentang pentingnya mencuci tangan dan menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 yang keempat mensosialisasikan tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar ada pun tujuan dalam membuat program tersebut yaitu mampu agar mampu meningkatkan kesadaran anak remaja tentang bahayanya COVID-19 dan mampu meningkatkan kesadaran anak remaja tentang pentingnya kebersihan terutama kebersihan tangan dan penggunaan masker dalam penjagaan COVID-19 tersebut sasarannya tertuju pada anak-anak remaja MTS ataupun SMA dan selanjutnya produk yang akan dihasilkan di KKNDR ini yang pertama membiasakan anak-anak remaja untuk mencuci tangan sebelum atau setelah memegang benda ataupun lain sebagainya dan yang kedua membiasakan anak-anak remaja ini untuk menggunakan masker pada saat bertemu dengan orang banyak atau saat keluar dan yang ketiga memberikan pemahaman tentang bahayanya COVID-19 kepada anak remaja tapi tidak membuatnya panik dengan mengetahui bahayanya tersebut terima kasih cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya cukup singkat padat jelas ya oke baik silahkan Pak Dokter Abdul Kudus dulu ya ya terakhir ini ya saya datang akhir cukup jelas tadi programnya ya bagaimana sosialistasi dan edukasi dengan COVID-19 terhadap remaja ya 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 saya kira sudah bagus tidak ada yang terlalu ini tinggal butuh ini aja apa langkah-langkah detil tahapan kegiatan dari sosialistasi atau kaji itu sehingga programnya bisa berjalan maksimal dalam 30 hari ya dijadwalkan oleh ini saya kegiatan saya kira bagus nah tentu dibantu dengan pendekatan teknologi ya online ya apalagi ini masih tidak harus dari sosial distancing tadi maka bisa dibantu tadi sosialisasi edukasinya melalui Anda membuat video tutorialnya tentang bagaimana tetap kesehatan di COVID-19 ini kemudian juga dalam komunitas kecil bisa mengadakan tatap buka dengan komunitas di pusat yang Anda disebut tadi saya kira itu Pak kembalikan ya oke terima kasih udah habis ya tinggal satu Pak Masa 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 dia paling detail dan jelas programnya terang biasa tinggal bagaimana di lapangan praktiknya misalkan ngajak senam ceria disitu saya lihat ada program yang benar tinggal dokumentasinya harus bagus untuk bahan laborat agar dipastikan program ini berjalan dengan baik kemudian dokumentas sebagai bukti itu harus ada oke saya pikir bagus tinggal dijalankan orang baru juga tidak terlalu luas saya pikir bisa dipansol komunitasnya terima kasih terima kasih baik jadi tadi ada harus disinergikan dengan video tutorial tentang kesehatan kemudian komunitas kecil dan jangan lupa dokumentasi yang baik yang bagus oke sudah habis terima kasih atas masukan akh dan kritikan dari para viewer mudah-mudahan cepat diperbaiki dan laksanakan dengan baik oleh para mahasiswa kalau terperlu sehat ya kalau mas saya juga sehat ya terima kasih sekali lagi saya seringkan kepada host ya karena tadi ada kesibukan silahkan oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih Pak Alon karena tadi ada gangguan sedikit oke sekali lagi kami dari LV2 ya saya Yudarutamal Inoi Kembangkrang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kesediaannya Bapak Doktor Abdul Kudus dan kandidat dokter kita yaitu Muhammad Syed M. Agi terima kasih sekali lagi atas kesediaannya lain waktu jangan apa namanya jangan kapok atau nyerah lah mohon bekerjasama untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian jadi sisi satu sudah selesai kita nanti akan masuk ke sisi dua itu jam 11 oke jam 11 lagi sekali saya tekankan yang belum bayar uang KKN ya segera ya terima kasih Pak jas keKN saya pakai ini karena saya ada gangguan tadi saya pakai jaket keKN jaket keKN udah datang yang belum bayar segera ya yang lunas yang lunas kita kasih oke ya yang lunas kita kasih sekarang tidak perlu tidak perlu tidak perlu lihat Pak silahkan Pak guru kita namun seperti yang digambar ya oh iya kan Excel mana beliau ini kok hilang saya kita ramah-tamah dulu ya boleh boleh oke karena acara titik satu sudah selesai tinggal nanti sisi dua kalau saya jadwal jam 11 guru BK ya pecat guru ngerap le apa namanya kan kemarin kita telat mulai telat berarti ini bagus-bagus proposanya jadi bagus ini tergantung tergantung kalau kemarin banyak yang nggak bisa jawab jadi lama lama tergantung reviewer juga oh iya kami lemah lemah bagus-bagus Pak bagaimana proposal yang kita buat ulang Pak proposal silahkan dikomunikasikan lagi dengan DPL-nya ya ya masukkan saran dari DPL lupa dikumpulkan nanti kalau sudah dihasisikan nanti kita ambil sekarang dihasisikan dulu lagi bagus dulu karena kalau sudah pelaksanaan sudah tidak ada revisi lagi sudah tinggal action jadi sekali lagi yang belum bayar KKN jaketnya menunggu jaket KKN DR yang elegan insya Allah silahkan bisa Haji Misrah belum bayar sudah selesai Pak Taki sudah 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 Alhamdulillah lancar kan Alhamdulillah aman terkendali hari ini oke siap lanjut oke sama-sama 10 menit ya silahkan tidak apa-apa masih ada waktu apun yang mana dia gandum oke jadi segala masukan dari reviewer kita akan kembalikan lagi ke maswa dan itulah otoritas penuh kepada maswa sama NPR silahkan disinkronkan apa yang berdasarkan rencana awal sama masukan dari reviewer ya jadi silahkan jelas mau dipakai atau dimodifikasi teori apa masukan dari reviewer sama DPL ya silahkan jadi kita sepenuhnya menyerahkannya ke mahasiswa dan DPL nah ini nanti setelah pelaksanaan seluruh tanggung jawab itu ke DPL kita selaku penyelenggara LP2M hanya awas mengontrol manis sebagainya kalau ada yang mau ditanyakan mumpung masih ada waktu saya buka 5 menit lagi lah tutup kita jadat aja DPL boleh nanya juga atau apalah kalau tidak ada maka kita tutup dulu untuk nanti bergabung lagi di sesi kedua biar servernya dapat nasib langsung aku video oke tidak ada kita tutup ya kalau gitu ya ya jadi mari kita tutup di sesi ini dengan sama-sama kita membaca hamdallah alhamdulillah alhamdulillah sukses 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 ya jangan sampai gara-gara ini peta semangat oke tetap maju yang kemarin juga jangan ada peta semangat tetap maju kalian yang merancang kalian yang akan melaksifkan iya kamu BK sekian ya assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih